Rumah panjang milik suku Dayak Kenayan ini terletak di Desa Saham, Kejamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Masyarakat sekitar menyebutnya Rumah Radang Saham. Rumah panjang ini adalah satu-satunya rumah tradisional suku Dayak yang masih dihuni di Kabupaten Landak. Sebanyak 200 jiwa dari 35 kepala keluarga tinggal bersama di rumah sepanjang 186 meter ini. Setiap keluarga tinggal di dalam satu kamar. Total terdapat 35 pintu di rumah ini. Para penghuninya percaya Rumah Radang Saham sudah berdiri sebelum Gunung Krakatau meletus pada tahun 1800-an. Setidaknya sudah 8 garis keturunan yang menempati rumah ini secara turun-temurun. Termasuk Benediktus Jais yang kini berusia 74 tahun. Benediktus Jais menceritakan, desain rumah panjang dibuat untuk melindungi penghuninya dari ancaman binatang puas maupun musuh di zaman dahulu. Rumah tradisional ini juga merupakan bukti persatuan masyarakat suku Dayak untuk saling melindungi satu sama lain dari berbagai ancaman. Jaman orang tua dulu, kekompakannya itu ada. Karena kalau mereka misalnya saya ditinduk menjadi pimpinan, apa kata saya diturut. Jaman orang tua dulu, jadi memang harus ada yang apa-lain, yang mengurus yang sekian banyak orang. Mungkin ini takutkan dulu masyarakat luas, jadi mungkin takutkan binatang luas. Mungkin juga zaman-zaman dulu kan mungkin misalnya ada orang yang ngayal, ditakutkan itu loh barangkali. Benediktus Jais dan sesama penghuni di rumah radang saham bertekad akan tetap mendiami rumah panjang untuk menjaga tradisi leluhur. Mereka tidak ingin rumah yang menjadi warisan nenek moyangnya hanya berakhir menjadi objek wisata. Namun kehilangan nafasnya sebagai rumah tempat berlindung seluruh anggota keluarga.